selamat menikmati Tapi sebelum saya memanggil saksi saya, saya ingin menginformasikan bahwa bukti yang akan saya berikan masih berkaitan dengan saksi yang sebelumnya sempat datang untuk pergugat. Awalnya kami tidak bermaksud menyadikannya sebagai bukti, tapi orang tersebut ternyata mampu memberikan kesaksian untuk pihak tergugat. Dan hal yang dia katakan sangat bertolak belakang dengan kenyataannya. Maka hari ini kami akan tunjukkan kebenarannya dan akan kami buka semuanya sekarang. Intro Apa yang dimaksud pengacara saya dan itu mbak Riri ya? Perlihatan saja bukti yang saksi anda bawa. Baik yang boleh. Halo sayang. Halo sayang, gimana disana situasinya? Aku masih yang lemas banget nih. Udah sayang, kamu sirat aja ya. Ini sih dari tadi aku liatin ya, bakalan terjadi sesuatu sih. Ya, masih aku pantau sih ini. Sesuatu gimana maksud kamu? Ya, Selin akan memberikan bukti, tapi aku gak tau tuh bukti apa yang akan dikasihkan sama Selin. Dan dari bodi lengketnya sih aku liatin, Selin yakin akan menang melawan Ariana. Aduh sayang, sayang aku penasaran banget. Aku pengen lihat langsung keseruannya gimana disana. Udah sayang, gak usah. Kamu sirat aja ya. Nanti aku update ke kamu kok. Ya, yaudah sayang. Aku masuk ke dalam dulu ya, dan aku bisa melihat lebih jelas lagi. Oke? Oke. Kamu kabarin aku ya? Iya, sayang terlalu kabarin kamu ya. Cepet sembuh ya kamu ya. Oke? Oke? Ada yang mau aku tanyain ke Mbak Riri. Apalagi sih, Sel. Karena aku udah jelasin semuanya. Mbak, sebenernya apa alasan kenapa Mbak Riri gak mau jadi brand ambasadornya Selin dulu? Apa ini karena Ariana? Iya, Sel. Tapi Mbak Riri sadar, kan? Ariana loh, Mbak. Yang membuat Galvin sama Mbak Riri itu jadi bercerai. Kalau saya jadi Mbak Riri, saya gak akan diem aja. Saya akan buktiin ke Ariana kalau saya bisa berkarir lagi, saya bisa lebih sukses daripada dia. Gak kayak gini, Mbak. Memang aku sebenci itu sama Ariana. Aku juga kesel sama Mas Galvin. Kamu pasti tau lah rasanya kayak gimana. Cuman aku gak mau caranya kayak gini, Sel. Aku gak mau caranya tuh kayak balas dendam sama dia. Awang tiktok. Sekarang aku tanya sama Mbak Riri. Mbak ditetakannya sama Ariana. Mbak boleh cerita sama aku. Mbak boleh jujur aja. Iya, Sel. Itu gak bener pahaknya. Bisa jadi aja rekaman yang tadi itu sudah direkayasa oleh penggugat. Yang mulia, rekaman itu real. Pihak tergugat menekan saksi, Yang mulia. Padahal sebelumnya, saksi bersedia untuk memberikan kesaksian kepada Celine Blow. Namun tiba-tiba, pada saat terakhir, saksi berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak memberikan kesaksian kepada Celine Blow. Dan itu terjadi tepat sebelum sidang berlangsung. Maaf, Pak. Akhirnya, kecunggapan. Yang mulia, itu benar. Bahkan rekaman itu diambil sebelum sidang kemarin dimulai. Dan yang mulia bisa dengar dari suaranya. Bahwa saksi tertekan oleh tergugat. Jadi mohon dipertimbangkan kesaksian kemarin bisa jadi itu direkayasa karena tekanan dari tergugat. Mas Ganteng? Bias? Apa kabar, Mas? Baik, baik, baik. Ini pasti mau nengokin abian, ya? Iya, sekaligus mau bawain makanan untuk Mama. Oh, iya. Bi, tolong dibantu ya kalau misalnya Mama itu suka bikin ulah di sini. Bias tahu kan sifat Mama kayak gimana. Iya, enggak apa-apa, Mas. Beres kalau masalah itu. Oh, tapi itu Nandede udah pergi loh dari pagi. Buru-buru banget. Pergi? Iya. Bi, binta tolong ini ya. Tolong titipin untuk Mama. Saya ada urusan mendadak nih, saya baru ingat. Oh, iya, iya, Mas. Enggak apa-apa, iya. Makasih ya, Bi. Iya, sama-sama, Mas. Gimana sih katanya mau nengokin abian? Kok malah enggak jadi? Gak mungkin Mbak Riri bicara kayak gitu. Apalagi Mbak Riri sama Selin ada masalah kan? Harusnya Mbak Riri gak kayak gitu sih. Kayaknya yang neken Mbak Riri itu pasti Selin. Pak Hakim, saya boleh minta waktu sebentar untuk bicara dengan pengacara saya. Ya, silahkan. Makasih. Pak, kayaknya kita harus kasih perlawanan. Karena saya yakin Mbak Riri gak mungkin ngomong seperti itu. Dan Bapak juga lihat sendiri kan, gimana caranya Mbak Riri ngomong sama kita. Baik, Bu. Akan saya lakukan. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Beratan Yang Mulia. Ya, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bukti rekaman itu bisa jadi manipulasi dari pihak Selin Club. Atau rekaman itu diambil tanpa seizin dari si saksi. Itu bukan bukti konkret Yang Mulia. Yang Mulia, dari awal rekaman itu pasti akan menimbulkan pertanyaan. Tapi bisa dikonfirmasi jika memang saudari saksi bertemu dengan Ibu Selin pada hari itu. Dan riwayat chat itu membuktikan bahwa saudari saksi memang ada janji bertemu dengan Ibu Selin. Jadi ini bukan rekayasa. Yang Mulia, maksud saya rekayasa adalah hasil rekaman sudah dipotong-potong dan tidak tepat apa adanya. Yang Mulia, itu pasti rekayasa. Tenang, tenang. Baiklah, untuk membuktikan kebenaran bukti yang diberikan, maka saya minta saksi yang bersangkutan dihadirkan dalam sidang berikutnya. Dengan ini, sidang saya tutup. Terima kasih telah menonton! Halo, sayang. Tadi persidangan itu seru banget, sayang. Dan serunya itu ketika mereka lagi lampar serangan. Wow. Harusnya tadi aku datang aja ya, sayangnya. Pasti seru banget ya, ngeliat mereka semua itu saling serang. Iya, tadi Selin nyaris saja menang. Terus? Kenapa bisa nggak unggul? Padahal buktinya kan oke. Ya, Hakim mau mencari kebenaran rekaman itu dulu. Dan Riri akan dipanggil lagi ke pengadilan. Terus sidangnya kapan lagi? Aku sih belum tahu ya, tapi nanti aku cari tahu. Yaudah sayang, pokoknya sekarang kamu cepetan pulang ya. Aku nggak sabar. Pengen dengerin cerita lengkapnya dari kamu di rumah. Oh iya sama sekalian tuh, pelafon di belakang rumah kita udah mulai bobrok. Kita kapan sih pindah dari kontakan ini? Setelah nelpon Coki, aku underway pulang ya, oke? Ya oke, aku tunggu ya. Bye. Tadah, ini dia makanannya. Ini mbak. Thank you, thank you. Aku jadi penasaran deh mbak, kira-kira sidangnya lama nggak ya? Persidangannya? Tergantung sih, Yaud, kalau misalnya saksinya banyak, terus kayak banyak sanggahan, itu bisa berjam-jam. Tapi kalau misalnya saksinya sedikit, terus memudahkan kasusnya ya, selesainya sih bakal cepet. Aku juga mulai kepikiran sih, gimana ya sidangnya ya? Mau nggak kamu telpon Arianna? Cepat ya, aku telpon. Ya, halo Besti. Gimana sidangnya? Lancar? Sidangnya tuh ditunda ke minggu depan, Yun. Tadi, Celine ngasih bukti rekaman percakapan gitu yang nyudutin gue. Rekaman? Ya, rekaman percakapannya Celine sama mbak Riri. Terus-terus? Ya, intinya sih isinya seakan-akan mbak Riri itu tertekan sama gue, makanya dia nggak bisa gabung di Celine Glow, dan terpaksa jadi saksi. Gimana sih, maksudnya gue nggak paham deh. Ya, sama gue juga nggak paham, Yun. Intinya, gue sih yakin kayaknya tuh Celine justru yang neken mbak Riri. Atau mungkin rekamannya dimanipulasi sama Celine atau gimana, gue juga nggak tahu. Sumpah, masalahnya nggak kelar-kelar, Besti. Pusing gue. Ya ampun, Rina. Kok ada aja ya? Yang penting gue minta doanya aja sih. Gue telpon lagi nanti ya. Oke, bye. Gimana, Yun? Lancar persidangannya. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.